Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir meyakini Indonesia tidak akan terancam masuk jurang resesi menyusul Jepang dan Inggris. Pasalnya ia menilai ada peluang bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Menteri BUMN Erick Thohir menilai Indonesia tidak terancam oleh jurang resesi meski Jepang dan Inggris saat ini tengah resesi. Diri-diri menilai ada peluang bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Erick mengatakan saat ini saja pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,05 persen lebih tinggi dari banyak negara di dunia. Erick tak menutup kemungkinan ekonomi tanah air bisa tumbuh 5,5 persen tahun depan. Erick juga mengatakan ketika banyak negara yang mengalami resesi ada kesempatan untuk ekonomi Indonesia bisa tumbuh dan menunggu konsolidasi. Konsolidasi yang dimaksud adalah adanya kerjasama antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Utamanya untuk memberikan kemudahan bagi masuknya investasi ke Indonesia dengan begitu ekonomi nasional bisa ikut terkerek. Erick juga mendegaskan saat ini negara-negara besar di dunia terancam resesi dan Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat. Lagi-lagi kuncinya adalah ramah terhadap investor. Tim Liputan IDX Channel 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 Tim Liputan IDX Channel